skalar dan vektor potensial magnet ya oke jadi kalau di kita bahas tentang itu dulu ya medan elektrostatis dulu kalau dipembahas tentang medan elektrostatis pembahasan tentang potensial listrik itu hanya berupa suatu nilai tunggal ya berupa skalar jadi sekian volt gitu kan bisa didefinisikan dan bentuknya lebih nyata ya karena besar-besarannya ada sekian volt ya itu bisa terukur jadi seolah-olah secara fisik dia lebih nyata nah kalau potensial magnet itu tidak sesimpel itu ya jadi pertama nanti kita akan dekati dengan skalar dulu tapi ternyata untuk beberapa kasus itu tidak bisa didefinisikan dalam bentuk skalar dari potensial magnet harus kita definisikan sebagai faktor potensial magnet ini yang membedakan antara potensial listrik dengan potensial magnet nah flashback lagi ya jadi awal-awal penggunaan adanya potensial listrik potensial elektrostatik V atau potensial listrik itu semacam batu loncatan ya tau ya maksudnya itu shortcut yang mana kita dapat menyelesaikan soal-soal dengan cara singkat dimana kalau kita tahu konfigurasi muatan maka kita dapat menentukan potensialnya ya nah dari potensial maka dapat dihitung intensitas medan listriknya nah sebenarnya untuk medan magnet itu juga sama seperti itu jadi kita tahu dulu arusnya lalu diturunkan untuk dapat potensial magnet kemudian kita dapat menghitung intensitas medan magnetnya jadi kurang lebih kegunanya sama-sama sebagai batu loncatan atau cara yang mudah untuk kita dapat menghitung intensitas suatu medan ya nah dalam konteks medan magnet keberadaan bantuan berupa potensial magnet itu kita harus tanya dulu nih yang pertama apakah dapat didefinisikan fungsi potensial yang diturunkan dari distribusi arus yang mana kemudian kita bisa menentukan intensitas medan magnet nah itu yang pertama dan yang kedua adalah apakah skalar potensial magnet itu dapat didefinisikan seperti halnya skalar potensial elektrostatik nah untuk pertanyaan pertama ini apakah kita dapat mendefinisikan potensial fungsi potensial yang diturunkan dari distribusi arus itu jawabannya bisa ya tapi apakah skalar potensial magnet yang didefinisikan seperti halnya skalar potensial elektrostatik ternyata tidak selalu itu yang saya sebut tadi tidak sel tidak selalu potensial magnet itu dapat didefinisikan dalam bentuk skalarnya karena nanti akan ada beberapa keterbatasan seperti misalnya kerapatan itu ya kerapatan arus volumenya harus sama dengan nol kalau kita mau mendefinisikan skalar gitu tapi untuk pembahasan awal-awal ini nanti memang akan didekati dengan skalarnya dulu nah baru kemudian kita bahas faktor potensial karena memang faktor potensial magnet itu lebih rumit ya dibanding yang skalar nah untuk yang awal ini asumsinya adalah bahwa skalar potensial magnet itu memang ada yang dilambangkan dengan VM jadi untuk membedakan antara V V yang punyanya si potensial listrik sama potensial elektrostatik ya potensial elektrostatik itu V saja kalau ada M ya berarti dia adalah potensial magnet nah untuk yang skalar skalar potensial magnet dilambangkan dengan VM yang tidak huruf tebal ya dimana kalau dari rumus gradien gradien VM itu adalah H min gradien VM ya jadi pertama kita asumsikan bahwa memang skalar potensial magnet itu ada nah untuk apakah nanti itu benar atau aplikatif atau tidak ada pembuktiannya kemudian definisi tersebut dari persamaan yang tadi itu tidak boleh bertentangan dengan persamaan-persamaan medan magnet yang telah diperoleh sebelumnya sehingga nah ini ya ini kan sudah ini itu ya apa persamaan ketiga dari empat persamaan Maxwell ya kan di mana curl H sama dengan J nah H H itu adalah gradien min gradien VM dari yang persamaan yang tadi ya dari slide sebelumnya nah maka disini ada operasi del cross dengan gradien suatu skalar nah berdasarkan identitas berdasarkan berdasarkan apa namanya ini ya berdasarkan teori dari faktor dari identitas suatu faktor curl dari gradien sebuah skalar adalah 0 ini kan kita mau mencari curl dari suatu gradien gradien skalar nah hasilnya adalah 0 sesuai identitas faktor yang berlaku bisa dilihat di lampiran A3 buku referensi oleh karenanya jika H akan didefinisikan sebagai gradien dari skalar potensial magnet maka kerapatan arus di daerah di mana skalar potensial magnet didefinisikan itu harus bersifat harus 0 nah jadi supaya kita dapat mencari VM kita harus mendefinisikan bahwa J J ini harus 0 J itu apa sih kerapatan arus kan kerapatan arus volume kerapatan arus di daerah di mana skalar potensial magnet itu akan kita definisikan nah ini adalah batasan yang pertama harus memenuhi kondisi tersebut oleh karena banyak soal-soal medan magnet yang melibatkan susunan geometri di mana konduktor berarus harus menempati sebagian kecil dari daerah yang diamati maka skalar potensial magnet dapat digunakan besaran skalar potensial magnet juga juga dapat diterapkan pada kasus terkait magnet permanen dan satuan untuk VM adalah ampere beda ya satuannya satuannya adalah ampere beda kan sama potensial listrik kalau potensial listrik satuannya adalah volt seperti itu skalar potensial magnet juga memenuhi persamaan Laplace di dalam ruang hampa dimana divergensi B itu sama dengan divergensi dari mu 0 dikalikan H sehingga mu 0 dikalikan divergensi H itu sama dengan 0 jadi persamaan Laplace ini sebenarnya ada sebab pembahasannya sendiri di mata kuliah medan elektromagnetik hanya saja saya waktu itu tidak menjelaskan ya silahkan dibaca dari buku referensi tentang ini bagaimana kok itu bersamaan Laplace kenapa seperti itu gitu tapi karena dengan analisis dengan bersamaan Laplace ini maka diperolehlah bahwa eh sorry divergensi B itu sama dengan 0 ya sehingga mu 0 dot mu 0 divergensi dari suatu gradien Vm itu sama dengan 0 atau del kuadrat Vm sama dengan 0 dimana J nya harus sama dengan 0 Akan terlihat nanti bahwa Vm itu tetap memenuhi persamaan Laplace di dalam bahan-bahan magnetik homogen namun Vm tidak memenuhi persamaan Laplace di daerah manapun dimana terdapat kerapatan arus nah ini jadi ini yang harus terpenuhi kalau kita mau mencari Vm ya skalar potensial magnet satu perbedaan yang perlu dicatat antara V dan Vm adalah Vm bukanlah sebuah fungsi posisi yang bernilai tunggal kalau kita mengingat lagi tentang potensial listrik V ada fungsi posisi yang memiliki adalah fungsi posisi yang memiliki nilai tunggal artinya kalau kita sudah menentukan referensi potensial 0 nya maka kita dapat menentukan berapakah potensial di suatu titik tersebut tinggal dibandingkan dengan referensi yang potensial 0 sehingga hanya terdapat satu nilai V untuk setiap titik di dalam ruang apalagi kalau permukaan konduktor kan permukaan eki potensial ya jadi V nya sama selama referensinya sama nah tapi hal tersebut hal tersebut itu tidak berlaku pada potensial magnet jadi potensial magnet itu nilai potensial di setiap titiknya ternyata berbeda nah itu kenapa nanti yang mendasari adanya pemikiran bahwa potensial magnet itu seharusnya vektor dong bukan skala ya oke contoh contohnya dibuktikan dengan perhitungan berikut ini ya jadi kita sekali lagi bahas koaksial dimana disini adalah penampang dari saluran koaksial ya punya diameter A untuk konduktor dalam lalu diameter B untuk lapisan dalam konduktor luar dan diameternya C untuk lapisan luar konduktor luar nah konduktor koaksial saluran koaksial ini dialiri arus listrik ya sehingga karena adanya arus listrik maka timbul medan magnet karena ada medan magnet maka timbul maka timbul kerapatan flux gitu kan nah jika Z positif itu adalah arahnya keluar dari layar keluar ke sini ya berarti ke arah keluar layar itu adalah Z positif dan arusnya mengarah ke sana maka nilai dari H adalah H sama dengan I per 2 piro avi ya ini dari rumus koaksial dari hukum biarsafat yang dibahas diminggu kemarin kemudian di sini kita mau mencari kita mau mencari potensialnya ya nah pertama yang harus kita pahami bahwa yang ingin apa H di sini H itu adalah nilai intensitas medan magnet di titik P yang ingin kita tahu ya titik P nya di sini H nya itu tergantung dari Rho saja ya R sama dengan R hanya itu nah lalu kalau kita menghitung Vm bagaimana ya kita pakai rumus dari itu ya H sama dengan min gini ya masih ingat tadi sudah kita bahas nah Hv itu sama dengan I per 2 piro sama dengan min del Vm untuk batas dari V maka kalau kita selesaikan persamaan ini adalah min 1 per min 1 per Rho 2 Vm per 2 V ya karena divergensi sorry del ini itu sebenarnya adalah suatu fungsi suatu persamaan dari turunan parsial kan jadi seperti ini ya tergantung dari apa yang diturunkan O yang diturunkan adalah V berarti dia adalah V jadinya ya lalu kemudian dari sini maka diperoleh hasilnya adalah seperti ini persamaannya ya ruas kiri dan ruas kanannya sehingga Vm itu sama dengan min i per 2 pi V nah V ini apa V itu adalah kalau kita bicara di sistem koordinat eh silindris ya karena ini adalah koaksial maka V nya dicontohkan titik P ini terletak di V sama dengan V per 4 nah V sama dengan 0 itu dimana? di sini ya ini adalah V sama dengan 0 jadi V itu adalah sudut dari sumbu X positif sampai ke titik yang titik yang ingin kita cari ya jadi kalau ini itu adalah sudut V nya adalah sebesar ini yaitu V per 4 dengan konstanta integrasi dibuat 0 nah akan ditentukan nilai potensial di titik P dimana V sama dengan V per 4 jika ditetapkan Vm sama dengan 0 di V sama dengan 0 dan pengamatan kemudian bergerak melingkar melawan arah jarum jam nilai potensial magnet akan bertambah negatif secara linier pada saat satu putaran perlu dilengkapi atau V sama dengan 2P nilai potensial adalah min I padahal di posisi tersebut sebelumnya saat V sama dengan 0 telah ditetapkan bahwa potensialnya adalah 0 nah jadi kalau di nah kalau digambarkan jadi seperti ini ya artinya kalau ketika V sama dengan 0 itu disini itu adalah Vm sama dengan 0 ditetapkan seperti itu lalu kemudian ketika titiknya kita ubah melawan arah jarum jam ternyata hasilnya akan bertambah negatif secara linier kok bisa? karena persamaan sebelumnya adalah Vm sama dengan min I per 2P V Vm sama dengan min I per 2P V oh sorry 2P min I per 2P V ya nah padahal yang menentukan letak titiknya itu adalah V ini kan kalau misal saya pindah ke sini ini kan V nya akan berbeda lagi kalau di sini berarti ya V nya akan sebesar ini kalau di sini akan sebesar ini nah jadi potensialnya itu berubah-ubah nilainya dan dia akan berubah secara linier dan bertambah negatif karena depannya negatif ini ya nah kemudian ketika titik dia sudah mencapai satu lingkaran penuh kembali lagi ke V sama dengan 0 berarti kan dia sudah mencapai 2P lingkaran nya V nya adalah nilainya 2P ya satu kali putaran penuh maka ya kita coba masukkan aja ke sini ya yaitu Vm sama dengan min I per 2P dikalikan 2P ini coret ini coret ternyata hasilnya adalah min I nah aneh kan padahal di awal kita sudah menetapkan bahwa ee ketika V sama dengan 0 Vm nya akan sama dengan 0 tapi ketika dia sudah berapa sudah ee mencapai satu putaran disini ternyata Vm nya sama dengan I sama dengan min I bukan 0 nah oleh karenanya nilai Vm di P itu tidaklah sama tergantung besar V sesuai arah dan kelipatan putaran sehingga Vm Vmp atau Vm untuk titik P itu tergantung dari putarannya dia ya yaitu I per 2P 2N min 1 per 4 kali V atau Vmp sama dengan I dikali N min 1 per 8 jadi seperti itu nah jadi beda ya sama potensial listrik kalau potensial listrik yaudah satu aja nilainya 20V 20V 24V 24V gitu ya tapi kalau potensial magnet dia berubah posisi titik yang ingin kita amati potensialnya ternyata berubah juga 1 kali putaran berubah 2 kali putaran apalagi akan menjadi min 2I ya kan nah alasan terjadinya nilai jamak ini dapat ditunjukkan dengan membandingkannya dengan kasus elektrostatik kalau di elektrostatik kalau di elektrostatik berlaku seperti ini ya del cross E sama dengan 0 ini adalah bentuk persamaan kedua dari 4 persamaan Maxwell lalu integral tertutup E dot DL sama dengan 0 ini kan di elektrostatik seperti itu ya sedangkan untuk potensialnya pada 2 buah titik ya VAB itu sama dengan integral AB E dot DL yang tidak tergantung lintasan integrasi mau bentuk lintasannya apapun mau seruut apapun asalkan tidak ada yang bersilangan nilai VAB nya akan sama di dalam kasus magnetostatik yang telah kita bahas tadi alias medan magnet konstan ternyata berlakunya sedikit berbeda ya del cross H sama dengan 0 dimanapun j sama dengan 0 dimanapun ketika j sama dengan 0 maka berlaku ini tetapi integral tertutup H dot DL itu tidak sama dengan 0 tidak sama seperti di kasus elektrostatik ternyata kalau di kasus medan magnet konstan nilainya adalah I dia bernilai karena apa ya tadi itu contohnya ya disini didefinisikan bahwa titik ini itu adalah Vm sama dengan 0 ketika dia sudah satu putaran atau melakukan atau V nya 2 sama dengan 2P ternyata nilainya adalah min I artinya ketika dia sudah melakukan satu kali putaran penuh yaitu dia berarti kan dia sudah membuat suatu lintasan tertutup dia tidak bernilai 0 tidak sama seperti ini ya tapi dia menghasilkan nilai I maka secara sebuah fungsi skalar potensial magnet bernilai tunggal dapat didefinisikan yang secara umum ditulis sebagai Vm dari A ke B sama dengan integral AB H dot DL untuk kelintasan tertentu dimana kita harus menentukan secara spesifik kelintasannya ya ini adalah persamaan untuk fungsi skalar potensial magnet yang bernilai tunggal nah sekarang untuk mengatasi permasalahan adanya timbulnya I tadi maka kita buat sebuah bidang penyekat yang disepakati untuk tidak memilih lintasan yang menyeberangi penyekat ini sehingga lintasan tidak melingkari I ya jadi bidang penyekatnya dibuat di V di V sama dengan P di sini kan V sama dengan P karena V sama dengan 0 sehingga skalar potensial magnet bernilai tunggal dapat diperoleh dari rentang antara min V di sini sampai V dan sehingga kalau V nya adalah P per 4 tadi kan soalnya P per 4 ya maka Vmp nya adalah min I per 8 nah skalar potensial magnet adalah besaran yang akan menghasilkan permukaan ekipotensial magnet yang membentuk peta-peta kurvi linear dengan garis-garis gaya medan magnet H nah ini merupakan salah satu aspek lainnya dari analogi antara medan listrik dan medan magnet untuk skalar potensial magnet itu sangat bermanfaat untuk kalau nanti kita bahas kita tinggalkan dulu ya kita masuk ke pembahasan tentang faktor potensial magnet nah untuk medan faktor potensial magnet itu sangat bermanfaat untuk kalau nanti kalau nanti kita mau mempelajari radiasi misal radiasi yang dipancarkan antena atau peralatan lainnya serta kebocoran radiasi dari saluran transmisi kemudian pembahasan tentang waveguide dan oven microwave nah konsep faktor potensial magnet itu dapat digunakan pada daerah-daerah dimana kerapatan arus C bernilai 0 maupun tidak 0 jadi beda dengan skalar potensial magnet kalau faktor potensial magnet kalaupun misal J nya tidak 0 masih bisa dipakai konsepnya ya dan konsepnya nanti dapat diperluas mencakup medan-medan fungsi waktu pendefinisian faktor potensial magnet itu bertolak dari persamaan berikut yaitu apa ini divergensi B sama dengan 0 itu merupakan persamaan keempat dari 4 persamaan Maxwell ya yang tadi sudah dibahas nah selanjutnya identitas faktor menyatakan bahwa divergensi dari sebuah curl itu bernilai 0 oleh karenanya dipilih hubungan B sama dengan curl A ya kan jadi 2 persamaan ini setara karena karena terkait identitas faktor yang tadi ya dimana A itu didefinisikan sebagai faktor potensial magnet nah kita mulai punya besaran baru nih yaitu A yang merupakan faktor potensial magnet yang sekaligus memenuhi kondisi bahwa divergensi dari kerapatan flux magnet itu harus bernilai 0 karena ini harus kita pegangkan ya persamaan ini yaitu divergensi B sama dengan 0 artinya kalau misal karena divergensi B sama dengan 0 makanya bisa terdefinisi faktor A ini ya faktor potensial magnet dengan demikian maka medan H adalah 1 per mu 0 dikalikan B ini sudah jelas ya dari mana yaitu B sama dengan mu 0 kali H kan makanya H itu sama dengan 1 per mu 0 kali B yang mana B nya tadi adalah curl A sehingga jadi seperti itu persamaannya ya lalu curl H itu sama dengan J yaitu dimana H nya adalah ini 1 per mu 0 dikali dikali curl A nah disini ada curl dikalikan dengan curl ya sorry kita mencari curl dari sebuah curl ya berarti ya curl dari curl sebuah medan vektor tidak bernilai 0 dan dijabarkan oleh sebuah persamaan yang cukup kompleks yang saat ini kita tidak perlu tahu itu karena sangat kompleks ya nah pada kasus-kasus spesifik dimana bentuk faktor A diketahui maka kerapatan arus dapat ditentukan dengan menerapkan operasi curl 2 kali pada faktor A jadi yang terjadi disini itu adalah curl dari curl kita mengcurlkan si A ini kemudian hasilnya kita curlkan lagi dengan hasilnya kita cari curl nya juga ini bukan kali ya ini adalah curl cross ini merupakan simbol perkalian silang jadi del cross del cross A nah persamaan B sama dengan curl A itu memberikan definisi faktor potensial magnet A karena operasi curl pada dasarnya adalah diferensiasi terhadap panjang sedangkan satuan B adalah weber per meter persegi maka satuan A adalah weber per meter nah bisa diperhatikan disini untuk yang skalar potensial tadi skalar potensial magnet satuannya adalah ampere ya sedangkan faktor potensial magnet ternyata satuannya beda yaitu weber per meter ini gak salah memang karena memang penurunan rumusnya asalnya beda ya nah pada bagian selanjutnya akan dibahas bahwa dengan merujuk ke hukum biad safat definisi B definisi A maka dapat diturunkan keturunkan dari elemen arus diferensial melalui persamaan ini yaitu A sama dengan integral tertutup mu 0 idl sama dengan 4p idl per 4p r ya salah omong nah coba dibandingkan dengan potensial elektrostatik potensial elektrostatik ini V sama dengan integral integral rho ldl per 4p mu 0 per 4p epsilon 0 r ya kalau A yang tadi A nya vektor ya karena kita bahasnya vektor potensial magnet dia adalah integral i apa tadi ya mu 0 idl mu 0 idl per 4p r 4p r nah ini yang listrik ini yang sektor potensial magnet ya keduanya sama-sama berupa integral sumbernya berupa berbentuk garis yang satu muatan dan yang lainnya arus yang ini muatan yang ini arus ya kan ini i disini rho nah keduanya sama-sama berbanding terbalik dengan jarak dan keduanya sama-sama melibatkan karakteristik medium yaitu yang ini permittifitas yang ini permeabilitas oke jadi terlihat mirip nah ini merupakan persamaan untuk mencari vektor potensial magnet kalau sumbernya adalah arus i ya nah kalau sumbernya adalah saya skip-skip aja ya nah kalau sumbernya adalah yang lain misalnya yang diketahui adalah kerapatan arus permukaan atau kerapatan arus volume maka dapat dicari dengan cara seperti ini jadi ada tiga mancep ya tadi jika yang diketahui nya i atau arus jika yang diketahui adalah kerapatan arus permukaan atau k dan jika yang diketahui adalah kerapatan arus volume sama-sama dapat mencari vektor potensial magnet nah ketiga persamaan ini menunjukkan bahwa vektor potensial magnet merupakan sebuah integrasi integrasi atau penjumlahan dari keseluruhan sumbernya dari perbandingan bentuk-bentuk integralnya dengan yang menghasilkan potensial elektrostatik dapat diketahui bahwa referensi nol untuk A adalah pada tak terhingga kenapa seperti itu karena tidak ada elemen arus terukur yang dapat memberikan kontribusi saat R menuju tak berhingga jadi itu ya yang mungkin jadi catatan disini jadi referensi nolnya untuk potensial magnet itu di mana di R tak berhingga perlu diingat bahwa sangat jarang digunakan persamaan serupa untuk menentukan V malah cukup sering soal-soal teoritis melibatkan distribusi muatan yang merentang sampai ke tak berhingga dan menghasilkan nilai potensial tak berhingga sebenarnya tidak banyak medan potensial yang pernah dihitung sebelum membentuk diferensial dari persamaan potensial di mana kemudian penentuan referensi nol bebas untuk dipilih nah persamaan-persamaan analogi untuk A akan diturunkan pada pembahasan berikut termasuk semuanya